Halo guys, balik lagi di channel Rakosul 8 channel kita langsung lagi main F1 2021 guys di motosport mode dan ini dia kemarin kita free practice result guys, kalian bisa lihat disini kita 4 guys si Lando Norris guys dan kali ini kita langsung ke qualifying key 1 guys mudah-mudahan kita bisa posisi yang bagus ya guys ya 2 atau 3 ya kita pakai dulu untuk practice knowledge nya yang kemarin guys ini dia car setup nya guys kalian bisa nyontek sedikit disini dan kita bisa save ya guys untuk settingan nya yang pertama atau yang kedua ya disini track nya akan basah guys jadi kita pakai intermediate disini juga si Daniel Ricciardo guys gue masih belum menemukan nih si Daniel Ricciardo nih masih grade ya kita pakai yang intermediate juga guys untuk dan Ricciardo guys oke kita langsung guys ke qualifying pertama guys key 1 mudah-mudahan kita bisa posisi yang bagus ya guys ya ini udah kita setting tadi kita send out si Daniel Ricciardo guys dan sorry banget gue kemarin-kemarin lagi agak sibuk dan lebih sering main PS ya guys ya PS 2021 guys ya kemarin gue baru apa namanya ya ini kita auto dulu guys untuk clear air cam optimization guys dan juga Lando Norris ya ini langsung hujan guys track nya basah ya gue menemukan patch nya yang terbaru ada Christian Ronaldo yang kemarin jadi ya gitu jadi ini gue akan lanjut terus untuk main F1 dan juga FM guys oke kita Lando Norris kira-kira beberapa nih guys untuk lap nya huh langsung deras guys langsung basah sekali ininya track nya dan Ricciardo berhasil umu ya guys ya untuk first sector nya second sector nya juga masih umu guys bagus faster sector sorry ya apakah tercepat dan Ricciardo ya berhasil 1 guys dan Ricciardo guys bagus sekali dan Ricciardo ya menurun ini untuk track nya jadi kering guys jadi kita harus ganti lagi ke bahan kering ya guys soft atau medium kita mungkin soft kali ya untuk Q1 ya Giovinazzi ungu semua tuh guys Giovinazzi ya Norris ke 5 guys 1 George Russell bagus sekali lacrack Verstappen Ricciardo dan Norris dan kongres ya untuk si George Russell berhasil ke bukan McLaren Mercedes Mercedes tim Mercedes guys menggantikan Valtteri Bottas ya George Russell dan kita akan ambil George Russell guys untuk gantikan si Dani Ricciardo musim depan ketika habis kontrak nya si Dani Ricciardo sebenarnya bagus Dani Ricciardo untuk skill nya tapi entah kenapa di game ini kurang begitu bagus gitu guys untuk race nya malah Landon Norris yang yang sering apa bagus oke kita masih intermediate guys karena track nya masih basah dan sepertinya semuanya juga masih pakai intermediate guys kita akan ganti setelah lab ini guys masih udah kering sepertinya track nya guys pada pakai soft semua guys sudah pakai pada soft ya masih 8 kita ada sponsor objektif nya kita di atas 8 besar guys pasti belum bisa oke kita akan segera ganti menjadi soft ya soft tire ya Ricciardo 7 Landon Norris 81 Giovinazzi bagus sekali Giovinazzi Russell Rackrack Saints Latifi Verstappen mana sih Hamilton Hamilton belum masih lapping ya kita ganti untuk bannya menjadi soft guys soft tire masih belum menemukan si Daniel Ricciardo guys untuk settingannya supaya great kita masih coba-coba waktu praktis juga ya inilah kenapa kita butuh praktis di F1 aslinya juga guys supaya pas qualifying dan race itu settingannya dapat guys free practice oh Vettel guys satu guys Alonso Russell Stroll Ray Conan wah kita di bawah nih guys Hamilton Hamilton sector guys sector 1 kemudian kita bisa naik guys kalau enggak kita bisa ter-eliminasi ya sector 2 Hamilton Pierre Gasly sector 1 tercepat Gasly juga bagus nih guys udah beberapa poin dia dapet kita kita hijau umu si dan Ricciardo guys apakah kita berhasil naik ya kita 4 guys 3 dan 5 guys oke untuk qualifying 1 guys berhasil ya ini strateginya guys di menit-menit akhir kita keluarin untuk Lando Norris dan Daniel Ricciardo guys oke guys ini dia hasil qualifying 1 yang ter-eliminasi guys Latifi Mazepin Ilvanazi Mixemaker dan Kimi Rokinan dan kita posisi 3 guys kita langsung ke qualifying 3 dan 5 guys qualifying kedua guys jadi masih di Jerman ya guys oke kita sepertinya kering eh hujan guys creamy sepertinya guys kita coba lagi cek untuk settingan dari Daniel Ricciardo masih belum dapet guys untuk speed balance oke sepertinya akan hujan lagi guys ya seperti qualifying yang pertama guys jadi kita pakai intermediate lagi kemungkinan sama hujannya guys di menit-menit ke 4 atau 5 ya oke kita ubah dulu guys si Daniel Ricciardo guys ya qualifying kedua guys oh pada pakai soft sepertinya guys oh enggak sepertinya ganti mereka jadi intermediate juga guys oke kita otomatisnya kita nyalakan guys supaya si driver sendiri yang atur suhu untuk manasin ban dan brake juga guys ini cukup detail guys untuk settingannya kurangnya cuman yang baterai itu apa namanya ya ya itu oke London Norris oh first 7 ternyata yang fastest life untuk maksudnya sektor 1 tercepat Norris yang kedua oh Hamilton ternyata yang tercepat sextour 2 guys berapakah Norris Norris 1 guys Ricardo 1 guys Hamilton 2 first happen 3 dan Norris 4 guys wow luar biasa disini Ricardo oh turun terus si Lando Norris guys sayang sekali beringkat ke 6 sekarang si Lando dan Ricardo masih 1 guys dan ini cuacanya turun jadi kemungkinan kita akan ganti ke maksudnya turun tuh kering ya guys sorry banget oh leg leg guys peringkat 1 guys di fastest life di German di qualifying 2 guys dan ini kira-kira menit 6 menit lagi guys kira-kira tadi untuk kering di track nya guys kita gambling juga ini kita cepetin dulu guys karena gue mau pake soft disini supaya lebih kenceng lagi ya kita ganti guys udah damp itu bukan wet lagi untuk water on track kita harus ngeliat juga guys dan ini bagian dari strategi juga supaya qualifying itu kita berikat 1 2 3 atau 4 ya supaya tidak tereliminasi karena 10 besar guys untuk ya ini makin menurun guys karena kita satu putaran dulu satu putaran baru nanti lap guys ya ini bagus sekali track guys penuh dengan pohon seperti di mandalica ya harusnya seperti ini guys bagus sekali ada pohon pohon seperti ini rindang sekali ya jadi enggak semuanya bangunan oke perfect untuk temperature kandororis dan dan juga dan 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 oke kita mudah-mudahan ya fastest lab untuk sektor 1 sektor 1 fast sektornya 2 juga si dan 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 calling vying 2 ini kita pakai ban baru karena akan dipakai di race kemarin waktu video pertama itu karena gue belum paham di peraturan di FIA jadi gue pakai yang bekas bekas jadi pas race habis nah sekarang habis ini kita ganti guys ya 1 2 guys Ricciardo dan juga Lando Norris guys bagus sekali first happen masih di bawah botas juga ghastly ya hamilton juga guys masih 10 kita tunggu apakah mereka masih ya masih terus guys sepertinya final minute oh bahaya si first happen ini hamilton dia fastest sector 1 oh first happen sector 2 oh hamilton dan first happen 1 2 guys dan Ricciardo 3 turun guys dan London Norris 4 guys oke gapapa memang beda mesin kita ya beda dari kualitasnya memang seperti itu guys aslinya ya ini dia qualifying 2 Louis hamilton guys dan kedua first happen 3 dan Ricciardo oke kita akan lanjut lagi ke qualifying ketiga ya guys ya qualifying ketiga ini sayang sekali George Russell cedera dia dodge dinek atau juga kenapa kelelahan atau mungkin karena g-force 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 itu sampai 9 g-c pasal ya apa 7 ya seperti naik sawat ya kalau belok itu guys yang paling ini parah oke guys ini qualifying kedua kita langsung ke qualifying ketiga ketiga ya ini dia kita sepertinya kering guys jadi kita langsung pakai soft yaitu di lock guys seperti kalian lihat untuk race ya di qualifying kedua untuk tire nya oke kita langsung mudah-mudahan kita bisa peringkat satu atau dua ya kita kita langsung semua oke bagus ya si dan ricardo pertama dan norris juga yang kedua keluar dari pit ya gimana kalian ada yang main juga F1 mode guys disini kita bisa sharing mengenai tim atau strateginya oke akan hujan guys sepertinya guys di menit ke berapa tuh menit ketiga ya guys akhir 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 lap guys jadi kita harus buruan nih guys jangan sampai kena pas hujan dan ini panas ya guys untuk track grip nya guys di aspal nya ya Hamilton tercepat guys sektor 123 guys Norris 1 ternyata oh ke susul Hamilton 1 first heaven 2 guys Norris 3 dan Ricardo 4 guys dan ini Gasly juga bagus kali ini Gasly patut patut di perhitungkan guys si Gasly ya ini dia dan di Ricardo turun lagi ke 6 guys sayang banget sayang banget guys ya apakah kita coba masih bisa untuk dan Dany Ricciardo untuk softnya masih lumayan banyak guys oke kita send out lagi guys si Dany Ricciardo karena bentar lagi akan hujan jadi bahaya sekali ya kita masih bingung dengan settingan speed balance si Dany Ricciardo guys kita disini manager sekaligus teknisi juga guys jadi ya kita keluarin lagi si Lando Norris mudah-mudahan belum kena hujan ya guys 3 menit lagi guys akan hujan 2 menit lagi ya sekitar 2 atau 3 menit lagi hujan masih 7 ternyata si Ricciardo turun lagi guys dari peringkat ke 4 tadi ya bagus perfect untuk tire temperaturnya ya mungkin bisa diperbaiki dari segi aerodinamis lalu dari segi mesin juga walaupun kita mesinnya mercedes ya guys tapi bedalah dari yang tim mercedes ya karena mereka yang tim utamanya ya lalu kita juga masih di bawahnya untuk staff dan juga aerodinamis gitu guys jadi ya Ricciardo naik guys peringkat kelima guys lumayan not bad naik apakah si botas akan keluar lagi guys stroll tercepat juga nih stroll line stroll iya ini hujan guys pas banget kita guys Hamilton masih mencoba dia pakai intermediate di menit-menit akhir guys kita sepertinya cukup guys oke dan ini hujan ras kalian bisa lihat di kamera ya oke kita lanjut lagi si Ricciardo guys sekali lagi deh masih ada waktu 2 menit masih bisa 1 putaran dan juga si Lando gak apa-apa kita keluarin juga karena si first step Hamilton leg leg juga dan botas masih mencoba guys jadi kita harus juga coba lagi untuk qualifying ketiga nih guys deres banget guys sampai gak kelihatan jalannya guys cipratan dari jalannya tuh guys kalau gue ngebayangin gimana kita drive-nya jadi driver-nya tuh udah ketutupan sama pelindungnya lalu cipratannya kenapa tuh guys di depan ada sesuatu guys ya oh ternyata kita 3 dan 5 guys Norris 3 dan Ricardo 5 guys oke gak apa-apa not bad untuk McLaren disini Mercedes ya oke masih satu putaran terakhir ya oke Ricardo belum bisa memperbaiki jadi ya itu dan George Russell kenapa gue pilih dan dia masih muda ya guys ya dan bagus gitu dan kemungkinan gue reserve driver-nya ngambil si adiknya legrek Arthur legrek guys kalau bisa nanti ya oke ini guys untuk qualify yang ketiga Lewis Hamilton Verstappen Norris legrek Ricciardo Bottas Sains Perez Gasly dan Stroll wah Stroll lumayan bagus gitu guys ya mungkin sampai sini aja guys untuk video F1 2021 guys Motorsport Manager Modes jangan lupa subscribe like and share video Rak08 channel thank you yang udah nontonin video Rak08 channel semoga kalian sukses selalu dan dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa oke sehat seluruh guys bye thank you